Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Indonesia menjadi negara keempat pengguna botol plastik terbanyak di dunia. Tercatat penggunaan botol plastik di negara Indonesia mencapai 4,82 miliar. Bagaimana kita harus menyikapinya? Setiap kemasan makanan, minuman, dan produk yang terbuat dari plastik memiliki macam-macam simbol khusus. Simbol yang tertera pada kemasan biasanya digunakan sebagai penanda sifat kemasan mudah didaur ulang atau diperbaharui. Setiap wadah plastik juga memiliki resin identification code berupa angka mulai dari 1 hingga 7. Hal ini bisa kita lihat dari kode yang tertera di bawah kemasan plastik. Jenis produk plastik manakah yang aman atau berbahaya untuk kita gunakan dari simbol dan kode tersebut? Kode kemasan 1, 2, 4, dan 5 merupakan kode yang aman untuk makanan. Namun wadah plastik berkode 5 merupakan kemasan yang paling dianjurkan karena dapat digunakan berulang. Saat ini masyarakat sudah mulai peduli dengan bahan plastik. Sebagian dari mereka sudah menerapkan sistem 3R yaitu reuse, refurbishment, recycle, dan juga recovery. Terdapat beberapa jenis sampah plastik yang bisa didaur ulang. Jika masyarakat cerdik mengetahui jenis-jenis plastik, plastik bisa memberikan peluang ekonomi yang tinggi bagi masyarakat dan menjadikan lingkungan yang lebih baik. Pemirsa sejarah plastik di muka bumi diawali dengan Alexander Parkis, yang pertama kali memperkenalkan plastik pada tahun 1862. Melalui sebuah ekshibisi internasional di London, Parkis mengenalkan plastik yang terbuat dari bahan organik selulosa. Seiring dengan perjalanan waktu, penemuan ini kemudian berkembang dengan pesat. Muncul nama-nama plastik seperti rayon, backlight, fiber 66, nylon, akrilik, polythylene, polymer, hingga PET. Menggunakannya pun bermacam-macam dan bermanfaat untuk segala kebutuhan manusia. Hal ini menjadikan permintaan terhadap barang berbahan plastik selalu tinggi. Namun, plastik dapat menjadi masalah jika pembuangannya tidak dilakukan secara tepat. Oleh karena itu, masyarakat perlu cerdik dalam memilah plastik sebelum membuangnya. Salah satu caranya adalah dengan mengetahui jenis-jenis plastik yang beredar di pasaran. Pilah plastik yang mudah didaur ulang seperti plastik jenis PET, agar sampah plastik tidak berhenti di tempat pembuangan saja. Karena sampah plastik dapat menghasilkan barang yang kembali bermanfaat jika dipilah dan dikelola dengan baik. Selain itu, dengan mengenali jenis-jenis plastik, masyarakat juga dapat berperan dalam menjaga lingkungan hidup yang lebih baik. Nah, pada segmen ini, pemirsa Newsline akan memberikan edukasi mengenai jenis-jenis plastik yang beredar di pasaran, terutama tentang keunggulan serta nilai ekonomi yang tinggi dari plastik jenis PET dibandingkan jenis plastik lainnya. Melalui paparan narasumber ahli, masyarakat diharapkan dapat lebih cerdik dalam memilah jenis plastik yang baik, sampai dengan cara mengolah sampah plastik yang tepat setelah digunakan. Sudah bersama kami saat ini melalui sambungan Skype terhubung bersama kami Ketua Ikatan Pemulung Indonesia IPI, Pris Poli Lengkong. Selamat siang, Pak Pris. Selamat siang, Mbak. Iya, pertama-tama Pak Pris yang ingin saya tanyakan adalah, mengapa sampah plastik ini wajib didaur ulang? Dan bagaimana, Pak, caranya agar plastik tidak hanya berakhir di tempat pembuangan saja begitu? Ya, kami dari sejak berdirinya IPI dari tahun 1991 selalu sudah melakukan tiga rius yang tadi disebutkan. Kami selalu mengambil sampah-sampah yang ada di jalan, terus di perkampungan, terus di perkantoran, dan di hotel maupun di apartemen. Nah, ini kalau pet, kalau pemulung istilahnya bodong. Karena belakangnya kan ada bentuk bodong, ya kita istilah di lapangan, di komunitas pemulung, kita sebut bodong. Ini kalau di belakang pabrik, kita sebut pet. Nah, saya kebetulan ada di kawasan institusi pemulung. Ini program kerja IPI yang kita sebut IPI. Nah, iya, Mbak, bisa lihat di belakang saya ini ada pet, ada naso, ada mainan yang kita press untuk di daur ulang di pabrik industri. Nah, untuk pet ini sangat, sangat, sangat mempengaruhi hidupan pemulung. Karena pet ini adalah plastik primadona, Bu. Karena nilainya tinggi dan dia bisa menghidupkan para pemulung untuk makan, untuk membiayai anak sekolah. Baik, dan juga sudah terhubung pemirsa bersama kami, asosiat profesor polymers, teknologi, biopolymers, dan juga material chemistry di Universitas Indonesia, M. Khalid, dan juga ketua itu ya Pak. Khalid, selamat siang Pak Khalid. Selamat siang, Mbak Naila. Ya, pandangan Pak Khalid seperti apa, Pak? Mengapa sampah plastik ini wajib di daur ulang? Dan bagaimana, Pak, caranya agar sampah plastik tidak berakhir di tempat pembuangan saja? Ya, terima kasih. Pada dasarnya plastik ini didesain adalah dia tidak untuk mengalami proses yang kemudian akan hilang begitu saja, tapi dia didesain untuk di daur ulang. Dan amat disayangkan kalau saat ini dibiamkan, kemudian dia tertumpuk, dan kemudian menjadi masalah terlebih pada saat ini masalah lingkungan. Secara filosofis, sebenarnya plastik ini adalah satu material yang dia sendiri memiliki sebuah siklus. Dan siklus tersebut, ya, tentunya dari bahan baku, kemudian menjadi, awal-awal dari monomer, kemudian menjadi polimer, kemudian menjadi plastik, kemudian dia menjadi bahan, apa namanya, menjadi produk, jadi yang kemudian telah dipakai menjadi sebuah limbah, menjadi limbah. Nah, limbah itu sendiri pada dasarnya, limbah plastik, itu pun harus dikembalikan kepada siklus di awal. Sehingga kalau kita pahami tentang jenis-jenis plastik yang di situ ada nomor 1, 2, dan 3, kalau saat ini kita membeli sebuah produk plastik, itu filosofinya adalah dia secara nature dapat didaur ulang dan harus didaur ulang. Nah, sehingga dalam kaitan hal ini tentunya dibutuhkan, apa namanya, sebuah sistem bagaimana agar siklus tersebut dapat terjaga. Dan disitulah peran masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga lain atau pihak-pihak terkait untuk bisa bersinergi dalam rangka untuk bisa meyakinkan siklus itu berjalan dengan baik. Pada sisi lain pula, selain dari sisi material, tapi juga di situ ada sisi ekonomi. Dan ekonomi ini menjadi penting karena berkaitan dengan kepentingan banyak orang, banyak pihak, terutama masyarakat dalam hal ini. Sehingga amat disayangkan kalau ada limbah plastik yang kemudian akan timbul menjadi masalah oleh karena ketidakkelolaan yang baik. Baik Pak Halit, mengapa sampah plastik ini dalam pengelolaannya kan harus melalui tiga tahap begitu ya Pak? Nah, di mana masyarakat dapat turut andil atau ambil bagian dalam pengelolaan ini? Di dalam setelah ujian menjadi limbah, maka tahapan untuk bisa menaik tingkat dalam artian di sisi ekonomi, dalam artian juga sisi kualitas menjadi sebuah produk baru, disitulah penting peran banyak hal. Yang pertama adalah tentu proses secara umum adalah proses pengumpulan, pemilahan, kemudian diproses menjadi sebuah produk baru. Nah, di dalam konteks dalam hal ini, tentu juga ada beberapa pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan, yang kita kenal sebagai 3R. Pertama adalah reuse, kemudian reuse, dan kemudian recovery. Nah, di dalam hal ini, kita mengenal yang dikatakan sebagai reuse, kemudian ada juga dikenal dengan recycling, kemudian juga ada yang dikenal dengan recovery. Ada juga mengatakan reuse, kemudian juga ada yang pendekatan-pendekatan lain. Selepas dari hal tersebut, yang pertama dikatakan reuse, dalam rangka apa? Untuk kita bisa mengalih fungsikan, ini tidak semua material atau produk-produk klasifik itu bisa langsung digunakan, digunakan ulang. Hanya klasifik-klasifik tertentu sajalah yang bisa dapat dikategorikan untuk masuk klasifikasi ini. Kemudian maksud yang berikutnya adalah... Ya, sebelum ke sana Pak Halid, saya juga ingin tanya Pak Pris, pandangannya seperti apa Pak terkait proses 3R ini Pak? Ya, 3R ini sudah kita lakukan sejak awal. Itu adalah pengambilan, pengumpulan, terus penyokiran, pemilahan, terus langsung didawar ulang. Nah, ini tinggal bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk melakukan ini, sehingga klasik terkendali. Nah, ini di Ikatan Pemulung Indonesia juga kita melakukan program kerja dengan KIP yang sekarang saya ada di sini. KIP ini untuk meningkatkan daya jual pemulung untuk supaya klasik apa saja bisa kita ambil. Nah, kalau pemulung ini kan tergantung pelapatnya, disuruh ambil ini ambilnya. Nah, sementara saya sudah juga dikeliling di Jakarta, Jabodetabek, dan di Jawa untuk mengambil semua klasik daur ulang, sehingga bisa kita kendalikan bukan hanya di darat, kita juga melakukan di Kali dan di Laut. Nah, ini KIP ini saya berharap KIP yang kita canakan yang ada di Jakarta Timur sudah menghidupkan kurang lebih 2.000 pemulung di Jakarta Timur. Untuk melakukan pemulungan PET, nasok, mainan, botol oli, dan sebagainya. Dan juga kertas, kardus, dan sebagainya. Nah, ini per hari kita melakukan 2 ton bahan daur ulang nasib ya, Pak. Baik, baik. Pak Pris dan juga Pak Halid, kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Dan Pemirsa Newsland masih akan kembali untuk Anda. Saya Jidapariwara berikut ini, tetap bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan masih terkait pengolahan sampah plastik. Pemirsa bersama Asosiat Profesor Polimor Teknologi Biopolymers dan juga Material Chemistry di Universitas Indonesia, Bapak M. Halid dan Ketua Ikatan Pemulung Indonesia IP, Pris Poli Lengkong. Saya ingin ke Pak Pris terlebih dulu. Pak Pris, bagaimana nih Pak, cara mengolah sampah plastik yang baik dan benar, setidaknya dari level rumah tangga saja terlebih dulu nih Pak? Ya, yang kita, kalau di kalangan pemulung yang kita kenal ada plastik daun dan plastik kerasan. Nah, untuk pemulung yang benar dan baik, kita kasih dua kantong ke ibu rumah tangga untuk memilah sampah plastik daun. Ini kalau plastik daun ini yang kita kenal ada kantongan Pak, kantong kresek. Nah, itu disitu ada jenis PP-nya, HDPE, ada HD, dan sablon dan sebagainya di satu plastik. Nah, yang kita sebut plastik kerasan adalah botol aqua, botol minuman, botol susu yang berupa kemasan plastik, itu dijadikan satu. Nah, sehingga waktu masuk ke pemilahan-pemilahan ke level berikutnya, kita tidak perlu lagi melakukan sortir yang agak rumit. Sehingga supaya sirkulasi ekonomi berjalan dan perputaran di kalangan pemulung bisa berjalan dengan baik. Karena kalau gabruk, istilah kita gabruk, itu campur melalui proses agak lama. Dengan adanya dua sistem yang tadi saya sebutkan, ada dua kantong polybag. Satu untuk plastik daun, satu lagi untuk plastik kerasan, sehingga ketika masuk ke levelan berikutnya, ke lapak atau ke kup, awasan usaha pemulung, kita tidak perlu lagi menyortir terlalu lama. Sehingga sudah ada batasan atau jenis yang berbeda. Nah, kita juga mau melakukan ini edukasi terpemasyarakat, karena pemulung-pemulung binahan IPI kadang-kadang berada di tengah-tengah masyarakat. Ini selalu kita edukatikan supaya juang ke kami. Karena kalau nilai gabruk itu agak murah. Karena penyotiran atau pemilahan itu agak mahal, Pak Bu, di kita. Sehingga kalau sudah ada kertilah antara plastik daun dengan plastik kerasan, itu nilainya juga sudah cukup lumayan. Jadi perlunya memang partisipasi dari masyarakat ya Pak ya dalam hal ini, agar juga lebih memudahkan pemulung dalam memilah-memilah sampah tersebut. Nah, saya ingin ke Pak Halit. Pak, jenis-jenis plastik yang harus diketahui masyarakat sebenarnya ada apa saja sih Pak? Ya, sebelumnya akan saya coba jelaskan tentang plastik itu. Pertama, memang ada kelebihan plastik dibanding material lain. Saya akan coba menjelaskan tentang plastik ini. Pertama, memang plastik itu memiliki kelebihan dibanding material yang lain. Pertama, dari sisi prosesnya, membutuhkan suhu yang relatif tidak terlalu tinggi dan ini berkaitan dengan investasi. Yang kedua, juga berkaitan juga dengan lingkungan. Karena tak salah di proses plastik itu dengan energi yang tidak terbesar dari masyarakat lain, tentunya ini akan bisa berdampak kepada lingkungan dalam rangka mengurangi emisi CO2 dan seterusnya. Yang kedua adalah, pada sisi yang lain pula, satu jenis plastik itu bisa, satu jenis polimer dapat didiversifikasi menjadi ratusan untuk produk-produk tertentu. Dan di dalam hal ini pula, karena hal tersebut pula, sehingga aplikasinya luar biasa. Nah, aplikasi-aplikasi yang ada itu dapat diklasifikasikan berdasarkan dari jenisnya. Yang kalau kita lihat, beli produk-produk plastik itu kita akan berkaitan di bagian bawahnya itu terdapat angka huruf yang ada lingkaran. Dan lingkaran itu memiliki makna adanya sirkular ekonomi, kemudian juga di situ ada makna pula berkaitan dengan recycling dan seterusnya. Yang satu, dua, tiga, dan seterusnya mengimplikasikan adanya itu merupakan bahan baku utamanya apa. Kalau satu itu adalah PET, polietil yang terstalat, yang bisa digunakan sebagai bahan baku untuk gelas, botol, air mineral, dan lain-lainnya tentunya. Yang kedua adalah high density polyethylene atau HDPE yang banyak digunakan diantaranya untuk kemasan, juga termasuk kemasan fleksibel yang biasa digunakan untuk tantung plastik. Dan juga ada juga digunakan untuk otomotif, ya, sebagai apa namanya, perangkat untuk rumah tangga dan seterusnya. Ada juga yang nomor tiga adalah PVC yang biasa dipakai oleh masyarakat yang menjadikan sebagai fleksibel banner atau karpet untuk di lantai dan seterusnya. Yang keempat, nomor empat itu mengimplikasikan adanya high density polyethylene, low density polyethylene, yang biasa banyak dipakai untuk kemasan ulang. Kemudian juga yang kelima, polypropylene, kemudian atau dikenal dengan PP, yang keenam adalah polyethylene, dan yang tujuh adalah yang lain-lain tentunya. Jadi ini perlu dipahami oleh masing-masing. Ya, Pak Khalid, seperti yang Anda katakan tadi, setiap plastik memiliki nilainya masing-masing, ya. Tapi manakah plastik yang memiliki nilai paling tinggi, Pak? Kalau bicara tentang nilainya paling tinggi, di situ ada banyak hal, apa namanya, penyebabnya. Pertama, dari sisi diversifikasi produk yang akan mau dibuat. Karena pada dasarnya, seperti yang digital diskusikan tadi, bahwa plastik itu, dia akan memiliki siklus. Dan siklus itu nanti berujung kepada produk baru, kemudian diisi klus, apa, di recycling lagi menjadi produk berikutnya, turunan, dan seterusnya. Nah, kalau bicara tentang nilai, dalam hal ini, amat bergantung kepada, apa namanya, sejauh mana kompetisi pasar. Dan tentu berkaitan dengan investasi, dan seterusnya. Dengan berdasarkan dari hal-hal tersebut, memang dalam hal ini, kita mengenal ada banyak sekali jenis-jenis plastik yang mempunyai nilai. Kalau bicara tentang nilai, tentu dalam hal ini, yang banyak dipakai, seperti polietil dan tereskalat, itu juga banyak dipakai, dan memiliki nilai yang relatif lebih besar, dibandingkan beberapa jenis-jenis yang lain. Seperti polistiren, dan seterusnya, atau stereofob dalam bahasa masyarakat kita. Baik, Pak Pris, ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya, saya hanya mengimbau kepada masyarakat, supaya kalau ada kip atau ada kub di tengah-tengah masyarakat, di wilayah, di daerah yang bersangkutan, bisa berkoordinasi dengan kami untuk mengurangi sampah di wilayah dan daerah masing-masing. Karena kita juga sudah mau menjalin hubungan kerjasama dengan Unilever untuk menciptakan kip di Jabodetabek dan Jawa, dan Sumatera. Oke, baik. Tapi Pak Pris, kalau sudah berbentuk barang ini misalnya, manakah barang berbahan plastik yang paling berpeluang menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi, Pak? Ya, untuk kekalangan di pemulung ada dua, Mbak. Yang satu, yang pasti yang jelas, PET ketika sudah diolah, baik itu dipres atau baik itu digilin, itu punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Dan dua, plastik resek. Plastik resek ini kalau pulumnya banyak, dan itu pun bisa mengalai omset dari PET. Jadi ya, ada dua yang bisa, pemulung, terus ikatan pemulung Indonesia, dan teman-teman di kalangan pelapak dan kub yang kita bilang kub sekarang ini, itu yang dua yang jadi primadona. Baik. Baik. Ketua Ikatan Pemulung Indonesia, Pris Polilengkong, terima kasih Pak Pris, dan juga Asosiat Profesor Polimer Teknologi, Biopolymers, dan juga Material Chemistry di Universitas Indonesia, Pak M. Hali, terima kasih sudah memberikan keterangan bersama kami di Newsline hari ini. Terima kasih.